DPRD Kabupaten Tabalong menerima kunjungan kerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Kunjungan dilakukan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk membahas kesiapan Kabupaten Tabalong, menyambut ibu kota negara baru Nusantara. DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Tabalong pada Jumat 16 September 2022 di Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong. Dalam kunjungan kerja kali ini, kedatangan DPRD Provinsi Kalimantan Timur diterima Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Tabalong, Curni. Curni mengatakan, kunker dilakukan untuk membahas kesiapan Kabupaten Tabalong menyambut ibu kota negara baru Nusantara. Ia pun menjelaskan Tabalong sudah mempersiapkan dari segi infrastruktur khususnya jalan Kabupaten, Provinsi, dan Nasional. Selain itu, Tabalong juga melakukan upaya peningkatan sektor pangan dan hortikultura, serta pembangunan pasar agribisnis. Curni memaparkan, saat ini pihak legislatif dan eksekutif menyiapkan tiga desa untuk pengembangan pertanian hortikultura, yakni desa Bongkang, Wirang, dan Nawin. Buat sementara ini ada tiga desa, satu percobaan, dua hektare satu desa supaya nanti kita bentuk lempuk taninya mengatur bahwa hari ini ini tanam jagung, mama ini tanam terong, mama ini tanam cabai supaya semua kebutuhan dari pembeli datang ke pasar agribisnis itu barangnya sudah tersedia semua. Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Amiruddin, mengapresiasi kesiapan Kabupaten Tabalong dalam menyambut IKN. Ia pun berjanji mengupayakan konsolidasi ke pemerintah pusat agar terus meningkatkan jalan nasional di daerah penyangga IKN, yakni Kabupaten Pasir Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara, Tabalong, dan Tanah Bumbu. Nah tentunya dipertehankan lah ini, ditingkatkan kembali bukan tahun-tahun akan datang ini, mungkin diperlebar lagi, ya kan? Sehingga ini arus askas jalan ini dari Kalsel, Kaltim, dan daerah-daerah lainnya, ya kan? Mungkin dari Pasir Dudu Watulitin itu harus nyambung, ya kan? Amiruddin menuturkan dalam rangka menyambut IKN, hubungan kerjasama antara Kabupaten Tabalong dengan Provinsi Kaltim, khususnya Kabupaten Pasir dan Penajam Pasir Utara, akan semakin ditingkatkan. Hal ini bertujuan agar kesejahteraan masyarakat di masing-masing kabupaten juga meningkat. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya. Terima kasih sudah menonton video ini.